Saya berbicara berbahaya dengan ujah Samia Maka mendengarlah Tahu tahu suaranya Allah Ahlus Sama Penduduk bumi, penduduk langit Penduduk langit itu Mendengar suaranya Allah Masa Allah, mendengar suaranya Allah Dan telah diriwayatkan hal ini Dari Nabi Sallallahu Alaihi Ini bukan hanya perkataan Ibn Masa saja Bahkan ini diriwayatkan Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Saya menjelaskan Asaru Ibni Mas'ud Asarnya Ibni Mas'ud Lam Ajuduhu Bihada Lafad Kami tidak mendapatkan Dengan Lafad ini Kalau dengan Lafad ini Kami tidak dapatkan Lafad apa Lafad? Iza takallamallahu Bilwahyi Samia Tahu tahu Kalau Lafad ini kami tidak dapatkan Wa taqara Ibnu Kuzaima Turukowu Ibnu Kuzaima Menyebutkan Jalan-jalannya Bi Kitabit Tauhid Didalam Kitabit Tauhid Bi Al-Fadhin Dengan beberapa Lafad Jadi Lafad itu banyak Lafadnya itu banyak Minha diantaranya Minha diantara Sami'ah Ahlus Samawat Mendengarlah Ahlus Samawat Penduduk langit-langit Lisanawati Terhadap langit penduduk langit-langit yang lainnya Sol-solatan suara bering Suara bering Jadi Ahlus Samawat Mendengarkan untuk Ahlus Samawat yang lainnya Yaitu sol-solatan suara bering Wa'amal marwi yu'an ibni mas'ud Ada pun yang diriwatkan dari Abdiri Nabi SAW Itu adalah afarnya Ibni mas'ud radiyallahu tal'an Ini al-kacem berbeda-beda Ada pun yang diriwatkan dari Nabi SAW Yang seperti ini Min hadith nawas ibn sam'an Dari hadith nawas ibn sam'an Merpuan Iza aradallahu ababila Allah itu ingin Ayuhya Mewahyukan Di amrihi Dengan perintahnya Allah Takal lama Allah pun berbicara Bilwahyi dengan wahyu Fa'idha takal lama Maka apabila Allah itu bicara Afadhatis samawatu minhu rejifatan Maka langit-langit itu pun mulailah Minhu dari kalamnya Allah Rejifatan getaran Bergetar Langit itu langit itu langsung bergetar Bergetar minhu Disebabkan kalamnya Allah Aufa la ro'adatan Atau dia berkata ro'adah Juga Artinya sama Bergetar Ro'adha Atau ro'adah Asamawat langit-langit ini Bergetar sadi datang Getaran yang keras Dengan bergetaran yang keras Karena min khaufillah Takut kebara Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi samawat itu Takut kebara Allah Sehingga Bergetar Fa'idha samia dalika Alus samawat Dan apabila Samia telah mendengar Dalika Yang demikian itu Alus samawat Pengguninya Langit aja bergetar Sekarang pengguninya Ketika mendengarkan langsung Su'iku Atau su'iku Mereka pun Langsung Pingsan Hadis ini Sohi ternyata Hadis ini Soh Langsung Pingsan Masya Allah Jadi Karena takut dengan Apa karena takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga suaranya Salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala Membuat Bergetar Langit itu sendiri Langit itu sendiri Al-Quran Al-Quran Al-Azim Dan termasuk Kalamullah Subhanahu wa ta'ala Adalah Al-Quran yang Mulia ini Hadis termasuk Al-Quran yang Mulia ini Adalah Kalamullah Kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi disini Termasuk Kalamillah Kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Al-Quran Al-Azim Al-Quran yang Mulia ini Wahwa Kitabullah Dan Al-Quran adalah Kitabullah Kitabnya Allah Al-Mubin Yang Jelas Wahabluhu Dan Talih Al-Matin Yang Koko Yang Kuat Wasiratuhul Mustaqim Dan Jalannya Allah Yang Lurus Watangzilu Rabbil Alamin Dan Diturunkan Oleh Rabbil Alamin Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Al-Quran Al-Azim Adalah Termasuk Al-Quran Al-Azim Jalakitabullah Yang Jelas Talihnya Allah Yang Kaka Jalannya Allah Yang Lurus Dan Menamanya Diturunkannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nazalah Bihil Ruhul Amin Setelah turun Bihil Dengan Al-Quran Al-Ruhul Amin Malaika Jibril Ala Qalbi Turun Terhadap Hati Sayyidil Mursalin Muhammad Sallallahu Alaih Waala Al-Azim Siatakah yang membawa Apa namanya Al-Quran ini Adalah Malaika Jibril Malaika Jibril Bawa Kepada Kepada Hati Muhammad Sallallahu Alaih Sallallahu 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 Menuh Menuh Dari Allah Bada'ah Al-Quran itu Dimulai Wa'ilahi Ya'ud Dan Kepada Allah Ya'udu Quran itu Akan kembali Kembali Allah Yang memulai Kepada Dari Allah Dimulainya Al-Quran itu Dan Kepada Allah Akan Dikembalikan Kepada Kepadanya Wa'uwa Suwarun Al-Quran itu Suwarun Beberapa Surah Muhkamah Tun Yang jelas Wa'ayatun Beyinatin Wa'ayatun Ta'id Wa'uwa Suwaru Wa'uwa Suwarun Muhkamah Tun Dan Dia adalah Surah-surah Yang Muhkamah Wa'ayatun Beyinatin Dan Ayat-ayat Yang jelas Wa'hurupun Wa'kalimatun Dan Dia adalah Huruf Dan Kalimat Jadi Quran itu Ada surat Ada ayat Ada huruf Dan Ada kali Kalimat Jadi Quran itu Ada surat Ada ayat Ada huruf Dan Barang siapa Yang membacanya Wa'arabahu Dan Dia lancar Dalam Membacanya Lacar Dan Fasih Maka bagi dia Setiap huruf Asyaratu Hasanatin Sepuluh Kebaikan Dari Satu Kuruf Barang siapa Membacanya Dengan Lancar Dan Baik Dan Fasih Maka Satu Kurufnya Dilipatkan Oleh Allah Sepuluh Kebaikan Al-Quran Punya Awal Dan Punya Akhir Awalnya Adalah Surat Al-Baqarah Surat Al-Fatihah Dan Akhirnya Adalah Surat An-Nas Wa'jaza'un Wa'ba'adun Quran itu Ajaza' Berapa Bersabang-cabang Dan Sebagian-sebagian Matluun Bi Al-Sinati Dibata Dengan Lisan Dibata Dengan Lisan Bukan Dibata Dengan Hati Dibata Dengan Lisan Masudun Bisudur Dihafal Didada Masmu'un Bil'adhan Didengarkan Dengan Telinga Matubun Filma So'id Dan Ditulis Di Nusaf Fihi Di Dalam Al-Quran Muhkamun Ada Yang Udah Jelas Mananya Yang Mutashabihun Dan Ada Yang Belum Jelas Mananya Ada Ayat Yang Nasyukun Yang Menghapus Wa Mengsukun Dan Ayat Yang Dihapus Wa Khosun Ada Ayat Yang Khusus Wa Amun Dan Ayat Yang Umum Wa Amrun Wa Nahyun Dan Ada Ayat Yang Perintah Wa Nahyun Dan Ada Ayat Yang Larang Larangan La Yatihil Batilu Batil Tidak Akan Datang Di Dalam Al-Quran Batil Tidak Akan Datang Pada Al-Quran Mimbayni Yaday Bat Dari Depannya Wala Min Khalsi Dan Juga Dari Belakang Dari Belakang Tidak Akan Datang Kepadanya Ke Batilan Tang 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 Zilun Al-Quran Itu Turun Min Hakim Min Hamid Dari Zat Yang Maha Bidzat Sana Wah Hamidin Dan Zat Yang Maha Terhujih Waka Uluhu Ta'ala Katakan La Ya Muhammad La In Istamahat Il Insuh Jikalau Manusia Itu Berkumpul Wal Jinnukun Berkumpul Ala Ayy Yaktu Supaya Mereka Bisa Mendatangkan Si Misli Halal Quran Dengan Semisal Quran Ini La Yaktu Nabi Misli Mereka Mereka Tidak Akan Bisa Mendatangkan Semisalnya Walau Kana Ba'duhum Li Ba'din Zahira Meskipun Sebagian Mereka Saling Membantu Pada Sebagian Yang Lain Jinn Manusia Dan Jinn Semuanya Berkumpul Jadi Satu Saling Tolong Menolong Untuk Mendatangkan Seperti Al-Quran Tidak 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 Al-Qadra Punya Quran Yang Baru Saya Pernah Baca Di dalam Satu Hadis Yang Disan Al-Syeikh Lucu sekali Bacaannya Persis Quran Di Apa Di Siap Diganti Jadi Yang Baru Sekarang Ini Ada Quran Baru Sekarang Ini Ada 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 Quran Apa Namanya Ini Quran Bahasa Arab Bahasa Indonesia Injilan Ahmadiyya punya Quran Mana Lihat Ini Apa Persis Dengan Ini Quran Nata Baik Nata Baik Dari Mana Al-Quran Baca Arab Masa 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 Juara 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 Fasilir Tadi Al-Quran 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 Karena Qurannya setelah kalam Allah Ya itulah perlu berubah Adanya tak sadim Minubada'ah dari Allah Dia datang Wailahi yaud Dan kepada Allah dia akan kembali Ingat, dari Allah Al-Quran datang Karena Al-Quran kalam Allah Obamanya dari Allah Al-Quran kami kalamillah Kalamnya Allah Berarti dari Allah Mulai dari Allah Dan akan kembali Kepada Allah Di akhir zaman Quran semuanya akan hilang Dan orang-orang yang hafal Quran Semuanya akan hilang Semuanya kembali kepada Allah Di akhir zaman Quran itu akan kembali kepada Makanya Quran tidak boleh dibawa kemana? Ke Tanah musuh Sebab nanti menjadikan apa? Diinja-inja Diremehkan Dan misalnya Gitu ya Makanya Quran ini Perlu ada Inayat takdim Dari kita semuanya Sebagai Talibu ilmin Habanya Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa kalamullah Maka dia adalah Kalamullah Hurufu huwa ma'ani Hurufnya dan maknanya Itu kalamullah Hurufnya dan maknanya Itu kalamullah Dalilun Dalilun Annau Minkalamillah Dalil Bawasannya Al-Quran Kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala Wa inahadu Minal Musyrikin Jikalau ada Salah satu Minal Musyrikin Dari kalangan Kau Musyrikin Istajaraka Minta Pertolonganmu Fa'ajirhu Maka Berilah Pertolongan Dia Sehingga dia Mendengarkan Kalamullah Malah kalamullah Al-Quran Allah menamai Al-Quran yang diturunkan Oleh Malaika Jibril Lewat Malaika Jibril Kepada Rasulullah S.A.W Fasam Allah Ala kalamullah Yakni Al-Quran Wa dalilu Annau Munazzalun Dalil Bahwasannya Al-Quran itu Diturunkan Dari Allah Diturunkan Dan makna Diturunkan Menunjukkan Allah itu Ada di atas Diturunkan Dari Allah Tabaraka Alladhi Tabaraka Maha Baraka Alladhi Zadyang Nazdal Al-Furqan Yang menurunkan Al-Fu'man Al-Furqan Al-Quran Maha Tabaraka Maha Baraka Alladhi Zadyang Menurunkan Al-Furqan Bahwa Al-Quran Ala abdihi Kepada Hambannya Allah Menurunkan Al-Furqan Diturunkan Diturunkan Al-Furqan Itu Nah Wa dalilun Anna'u Khairu Makhluk Dan dalil Bahwasannya Al-Quran Bukanlah Makhluk Khauluhu Ta'ala Ala Al-Khulku Wal-Amru Ingatlah Lau Pada Allah Al-Khulku Siptaan Wal-Amru Dan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memiliki Dua hal Siptaan Dan Perintah Al-Quran Termasuk Minal Amri Aum Minal Amri Dan Allah Membedakan Antara Makhluk Dengan Amr Maka Menunjukkan Al-Quran Makhluk Andai kata Al-Quran itu Makhluk Tentunya Minal Khalki Tapi Allah Membedakan Ala Al-Ala Al-Khulku Wal-Amru Faja Al-Amru Ghair Al-Khulki Maka Allah Menjadikan Al-Amru Perintah ini Ghair Al-Khulki Bukanlah Makhluk Wal-Quran Sedangkan Al-Quran Minal Amri Termasuk Perintahnya Allah Al-Quran Termasuk Perkaranya Allah Perintah Perintahnya Urusannya Allah Terperat Dalam Al-Quran Begitulah Al-Haina Kami Turunkan Ilaikah Kepada Kamu Ruh'an Ruh'ai Al-Quran Minam Rina Perintah Kami Izan Al-Quran Termasuk Minam Rina Perintah Kami Izan Al-Quran Minal Amri La Minal Khalki Menunjukkan Quran Bukanlah Makhluk Andai kata Quran Itu Makhluk Tentunya Minal Khalki Dan Allah Membedakan Antara Khalki Wal-Amr Nalika Amrullah Itulah Perintah Allah Makhluk Nalika Al-Quran Al-Quran Adalah Amrullah Perintah Allah Allah Turunkan Al-Quran Itu Kepada Kalian Ini menunjukkan Ini menunjukkan Bahwasannya Al-Quran Itu adalah Isinya Perintah Allah Perkaranya Allah Makanannya Perlu Dijunjung Tinggi Dan Perlu Di Agungkan Wal-Anna Kalam Allah Karena Sesungguhnya Kalam Allah Sifatun Sifat Ming Sifat Dari Sifat 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 Allah Bukan Lama Apakah Pendengarkan Makhluk Lama Bagaimana Sifat Allah Makhluk Mungkin Karena Sifat Itu Tabe Kepada Musuh Kepada Yang Sifati Kalau Sifat Sifat Makhluk Yalda Menguruskan Zat Sifat Makhluk Karena Kalam Allah Sifat 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 Allah Bukanlah Makhluk Sampai Disini InsyaAllah Subhanakallah Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum